Intro Hai Farsudaners, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda Lima Pedang untuk bagian yang ketiga Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya, para murid dari kedua perguruan saat ini telah bergabung Dan mereka berada di satu kamar dengan murid perguruan lainnya Setelah itu semua murid dari kedua perguruan pun dikumpulkan Terlihat Master Huo dan Master Zhuyun memberikan penjelasan Yang dimana mereka semua saat ini akan berlomba-lomba untuk menjadi murid yang terbaik Siapapun yang menjadi murid terbaik akan dipilih menjadi perwakilan dari perguruan mereka masing-masing Untuk menjalankan sebuah misi yang sangat penting nantinya Dari perguruan Xi yang menjadi guru adalah Ming Yi Sedangkan dari perguruan Chang Su yang menjadi guru adalah Yuan Singkatnya Ming Yi dan Yuan menjadi guru saat ini untuk melatih semua murid di sana Namun siapa sangka kedua guru ini justru saling berbeda pendapat Yang membuat mereka bertarung Terlihat pertarungan mereka sangatlah imbang Dan justru efek dari pertarungan itu menimbulkan suara bising Yang membuat telinga seluruh murid menjadi kesakitan Dikarenakan pertarungan itu seimbang Terlihat seluruh murid akhirnya disuruh untuk berlatih pilih diri Di malam harinya Terlihat mereka semua kelelahan dikarenakan seharian berlatih Lalu di saat mereka yang sudah tertidur Secara diam-diam guru Yuan mencuri pedang mereka masing-masing Di saat lonceng berbunyi Para murid yang terbangun menyadari kalau pedang mereka telah menghilang Yang ternyata itu adalah ujian untuk mereka saat ini Kemudian seluruh murid berkumpul di sebuah hutan Yang dimana mereka disuruh untuk mencari pedang mereka masing-masing Yang sudah disembunyikan di dalam hutan oleh Yuan Dan siapapun yang gagal akan mendapatkan nilai yang sangat rendah dan akan dihukum Kemudian salah satu dari murid berkuluan Xi melihat ada sebuah dupa Ia pun menendang dupa tersebut agar tidak menghalangi pandangannya Di waktu bersamaan Yingnan melihat Ji yang sedang berbuat curang Dengan menyembunyikan senjata milik Xi Xi'an Dan Xi Xi'an yang berada disana menjadi sangatlah marah Dan segera mengambil senjatanya tersebut Singkatnya saat ini beberapa murid telah kembali dan berhasil menemukan pedang mereka Sementara di istana Luo Terlihat Tuan Zhang menanyakan keberadaan Ren Ying saat ini Salah satu pelayan berkata kalau Ren Ying sedang berada di ruangannya Yang tak boleh dimasuki oleh orang lain Ia pun meminta Tuan Zhang untuk menunggu di istana saja Dan Ren Ying yang akan mengampirinya nanti Sedangkan saat ini Ren Ying sedang meratapi sebuah lukisan wajah Yang ternyata lukisan itu adalah anaknya yang telah tewas Yang saat ini ia sangat bersedih karena anak satu-satunya yang ia miliki sudah tiada Hal tersebutlah yang membuatnya berubah menjadi jahat saat ini Namun siapa sangka dari arah belakang Tuan Zhang datang ke sana Kedatangannya itu membuat Ren Ying menjadi sangatlah marah Dikarenakan memasuki ruangannya secara tidak sopan Ia pun meminta Tuan Zhang untuk segera keluar Namun Tuan Zhang tidak mau Karena saat ini ia sudah tahu penyebab Ren Ying menjadi jahat Karena kematian anak tercintanya Ia pun juga merasakan hal yang sama yang membuatnya berubah menjadi jahat Karena kekasih yang ia cintai dibunuh oleh seseorang di Perguruan Zee Maka dari itu ia pun sangat dendam kepada Perguruan Zee Lalu ia pun meminta kepada Ren Ying untuk membantunya membelaskan dendam tersebut Dan Ren Ying berkata kalau ia siap membantunya Sehingga ia mengingatkan misi mereka ke Perguruan Zee Selain membelaskan dendam juga harus mencuri batu jiwa Karena batu tersebut dikenal memiliki sumber kekuatan yang sangatlah dasyat Ditambah lagi batu jiwa dapat menghidupkan orang yang sudah mati Sehingga mulai dari sinilah mereka menyusun rencana untuk melancarkan aksinya tersebut Sesaat Ren Ying melepaskan tudung kepala Tuan Zhang Yang seketika wajah Tuan Zhang menjadi hancur di saat terkena sinar matahari Sehingga ia pun segera pergi dari sana dan kembali ke kamarnya Tak lama kemudian siluman miliknya datang menghampiri dan memberikan obat Silumannya berkata obat tersebut sudah menipis Dan Tuan Zhang harus segera membuat tanaman teratai menjadi mekar Agar bisa membuat obat itu kembali Di tempat lain saat ini semua murid sedang berada di Perguruan Changsu Mereka pun merayakan festival pon ajaib yang sudah diikat sebuah tali Diceritakan siapapun yang bisa menarik tali yang sama maka mereka akan berjodoh Mereka semua pun mulai memegang masing-masing tali yang sudah mereka pilih Sesaat Ying Nan menarik seutas tali dan ternyata jodohnya saat ini adalah Ying Qi Ying Qi yang menyadari hal tersebut segera menyenggol Bai dan melepaskan talinya Yang seolah-olah tali itu milik Bai Ying Nan yang melihat talinya terhubung kepada Bai menjadi sangatlah senang Dan menjadi yakin jodohnya saat ini adalah Bai Ying Qi sengaja melakukan hal tersebut Karena ia tak ingin melihat adiknya menjadi bersedih Apabila ia tahu jodohnya yang sebenarnya adalah dirinya Meskipun Ying Qi selama ini sangatlah menyukai Ying Nan Dengan bersamaan Yuan sedang mabuk-mabukan Ia pun merasa bersedih karena kekasihnya yang merupakan salah satu murid dari Perguruan Telah tewas dibunuh oleh Ren Ying di saat dulu Hal itulah yang membuatnya berubah dan tidak memiliki rasa kesetia kawanan lagi Sementara saat ini Ying Nan sedang membuat sebuah surat cinta Dan meminta Ling Yun untuk mengantarkan surat tersebut ke kamar Bai Ling Yun yang menganggap Ying Nan sudah seperti adiknya sendiri Yang pada akhirnya mau mengantarkan surat tersebut Setelah itu ia pun memasukkan ke dalam kamar Bai Sesaat Jiu melihat semuanya itu Ia pun mengambil surat tersebut sambil tersenyum jahat Dan keesokan harinya Terlihat semua murid masuk ke dalam kelas yang akan diajari oleh Ming Yi Ia pun mengatakan Yuan saat ini sedang sakit Dan ia akan mengambil alih untuk mengajar Dikarenakan Ming Yi hobi memasak sehingga semua murid pun disuruh untuk belajar sendiri Dan ia dengan cepat pergi dari sana untuk kembali ke dapur Dari sinilah Jiu pun mulai melancarkan aksinya Ia pun membaca isi surat cinta milik Ying Nan Dan membacanya dengan sangat lantang di hadapan semua murid Ying Nan yang merasa malu segera mengambil surat tersebut Namun siapa sangka surat itu sudah disebar ke seluruh murid Ying Qi yang marah langsung memukul Jiu Dan berteriak untuk mengumpulkan semua surat itu sekarang juga Saat ini Ying Nan mengatakan kalau ia sudah tidak memiliki wajah lagi Karena merasa malu kepada seluruh murid Namun disini Ying Qi berjanji kalau para murid tidak akan mengejeknya lagi Dan apabila ada satu murid yang berani mengejeknya Maka ia akan turun tangan untuk menghabisi murid tersebut Dan ia pun terus membuat inginan agar menjadi tenang Setelah itu Master Chang Mai memberikan informasi Kalau ada sebuah perguruan yang bernama Sektesuan Yang mengundang mereka semua untuk menghadiri sebuah acara Hal tersebut sangatlah bagus untuk seluruh murid Agar bisa menambah pengetahuan mengenai bela diri Seluruh murid pun disuruh untuk bubar untuk berkemas-kemas Dan pergi turun gunung agar bisa menghadiri undangan tersebut Namun inginan beserta Ying Qi diminta untuk jangan pergi Yang ternyata Master Chang Mai mengajak mereka berdua pergi ke gunung Untuk melihat batu jiwa yang sedang disegel Alasan Sang Master mengajak mereka berdua ke sana adalah Untuk membantunya dalam menghentikan formasi pedang di sana Yang tidak berhenti berputar Dan mereka berempat mulai bersama-sama mengkambungkan kekuatannya Agar bisa menghentikan formasi pedang di sana Namun ternyata usaha mereka tetap sia-sia Dan saat ini mereka tidak akan bisa mendekati batu jiwa Oleh karena itu Ying Nan bersama Ying Qi mendapatkan sebuah tugas Untuk menemui Master Zhao Yang merupakan pemimpin dari Sekte Suan Untuk membantu mereka dalam menghentikan formasi pedang Yang berada di batu jiwa tersebut Di tempat lain di Istana Luo Terlihat Ren Ning mendapatkan informasi dari Ling Yun Kalau perguruan Xi akan segera turun gunung Dan mengetahui hal tersebut Ren Ning menjadi sangatlah senang Ia pun segera memanggil Tuan Zhang Dan seketika ia menggunakan kekuatannya untuk menyegel sinar matahari Yang bertujuan agar Tuan Zhang tidak perlu menggunakan penutup kepala Terlihat Ren Ning segera memberitahukan kepada Tuan Zhang Kalau mereka sudah bisa bergerak Karena sebentar lagi perguruan Xi tidak ada yang jaga Dan mereka bisa leluasa mencuri batu jiwa Setelah itu Ren Ning mengajaknya ke dalam penjara bawah tanah Dan memperlihatkan beberapa wanita yang sudah ia persiapkan untuk dijadikan pasukan Di sini Tuan Zhang disuruh untuk memilih salah satu wanita di sana untuk dijadikan pengikutnya Setelah dilihat-lihat Tuan Zhang memilih salah satu di antara wanita tersebut Yang terdapat bintang di bawah matanya Terlihat Ying Nan bercerita kalau saat ini ia merasa malu untuk bertemu dengan Bai lagi Karena peristiwa surat cinta kemarin Namun di saat sedang berjalan mereka tak sengaja bertemu dengan Bai Melihatnya di sana Ying Nan langsung mengajak Ying Qi untuk memutar arah Namun Ying Qi tidak peduli Ia justru mengampiri Bai dan berkata kalau adiknya ingin bertemu dengannya Lalu Ying Nan pun menjadi kesal kepada kakaknya Dan langsung kabur melewati pintu belakang Di sini Bai yang akan mengajarnya sesaat dihentikan oleh Ling Yun Yang meminta Bai untuk mengajarinya beberapa jurus bela diri dari perguruan Chang Su yang masih belum ia kuasai Yang pada akhirnya Bai pun harus mengajarinya cara menggunakan bela diri tersebut Lalu mereka pergi ke hutan dan mulai melakukan latihan Di sana Bai merasakan kalau Ling Yun seperti ingin bersungguh-sungguh untuk membunuhnya Maka dari itu ia pun meladeninya bertarung Setelah Ling Yun kalah bertarung Bai pun memintanya untuk tak usah melakukan hal itu lagi Apabila tindakannya hari ini sampai diketahui oleh pemimpin perguruan Maka ia akan dalam bahaya Lalu Bai pun pergi dari sana Terlihat Ling Yun memiliki cincin pemberian dari Ren Ying Yang dapat meningkatkan kemampuan bela dirinya Yang tidak ia gunakan saat bertarung melawan Bai saat itu Dari kejauhan melihat ia menggunakan jurus yang aneh tersebut Tak ingin rahasia mengenai dirinya merupakan mata-mata dari Istana Luo Ia pun langsung membunuh Jiuh di sana Kesokan harinya beberapa murid yang sudah terpilih akan turun gunung Untuk pergi ke Sektesuan atas undangan kemarin Kali ini Yuan yang akan memimpin perjalanan mereka Namun di tengah perjalanan tiba-tiba turun hujan Sehingga mereka pun segera mencari tempat berteduh Di satu jantelah reda Ying Nan bersama Ling Yun pergi keluar Namun seketika mereka merasakan kehadiran seseorang Ternyata bukan orang yang datang Melainkan seekor keledai Di saat mereka menghampiri Ternyata ada seseorang yang terjebak di lubang hisap Melihat hal tersebut Ying Nan ingin membantunya Namun tiba-tiba Ying Nan pun ikut terjebak di lubang tersebut Di sini Ling Yun seperti tidak ingin menolong mereka Namun tak lama kemudian Bai beserta Ying Qi datang ke sana Dan berhasil mengeluarkan mereka berdua dari lubang tersebut Setelah mereka keluar Pria tua di sana sangatlah berterima kasih kepada Ying Nan Karena sudah mau menolongnya tadi Ia pun memberikan sebuah kantong kecil Yang apabila Ying Nan mengalami kesusahan Tinggal buka saja kantong tersebut Maka ia akan datang membantunya Dan keesokan paginya Terlihat mereka semua pada akhirnya Telah tiba di Sekte Suan Dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Master Zhao Yang merupakan pemimpin sekte tersebut Master Zhao sangatlah berterima kasih kepada para murid dari Perguruan Zi dan Perguruan Changsu Yang sudah mau datang menghadiri ulang tahunnya Setelah itu mereka pun dibawa masuk ke dalam sebuah aula Di sini Master Zhao menunjukkan sebuah jinding yang dapat melihat mimpi seseorang Dan hal tersebut merupakan harta karun dari Sekte Suan Terlalu kemudian datang seekor burung legenda Master Zhao menjelaskan burung biru tersebut tidak mudah akrab dengan orang lain Dan di dunia ini terdapat dua burung legenda Yaitu burung api dan burung biru yang saat ini bersama mereka Namun burung api dimiliki oleh klan api yang sampai saat ini Orang-orang dari klan api sudah menghilang Yingqi yang merupakan berasal dari klan api memilih untuk diam dan tidak berkata apapun Setelah itu Master Zhao memberikan sebuah batu gema yang dapat memperlihatkan mimpi seseorang Batu gema sebagai hadiah untuk Master Changmei yang merupakan pemimpin Perguruan Zi Oleh karena itu bayi bersama Lingyun diperintahkan untuk kembali ke Perguruan Dan memberikan batu gema itu kepada Master Changmei Dengan mendapatkan perintah tersebut mereka berdua pun segera kembali ke Perguruan itu Di saat malam harinya Yingqi sesaat merasakan kekuatan apinya kembali muncul Ia pun menjadi sangatlah panik Yang ternyata hal itu disebabkan oleh burung biru yang seketika menghampirinya Dikerenakan burung biru dan burung api memiliki keterikatan batin Yingqi pun mencoba memegangnya Dan tak sengaja melihat kalau klan api miliknya sedang mengalami masalah Melihat hal tersebut ia pun segera pergi untuk kembali Yang singkatnya ia pun telah kembali dan bertemu dengan sang ibu Di sana ia berkata kalau saat ini ia memiliki cara Untuk menekankan kekuatan api yang sedang bergecolak di tubuh orang-orang klan api miliknya Ia pun menggunakan pedang dewa salju yang terkenal sangatlah dingin Dan memberikan hawa dingin itu kepada orang-orang klan apinya Beruntung saja rencananya itu pun berhasil Dan saat ini semua orang klan api miliknya bisa sembuh dan kembali sedia kalah Di tempat lain acara ulang tahun Master Zhao pun segera dimulai Namun sesaat mereka mendapatkan kabar kalau ada seorang wanita yang sedang berada di luar Betapa terkejutnya Master Zhao ternyata wanita tersebut adalah Tang Xin yang merupakan anak perempuannya yang selama ini telah menghilang Ia pun segera memeluk Tang Xin dan menjadi sangatlah senang Namun siapa sangka Tang Xin justru menusuk ibunya dengan sebila pisau Hingga Master Zhao menjadi sekarat Dan Master Zhao yang sudah sekarat yang pada akhirnya tewas seketika Kemudian batu spiritualnya tiba-tiba diambil oleh Ren Ying yang ternyata sudah berada di atas Dan selama ini Tang Xin memang anak dari Master Zhao yang sudah diculik oleh Ren Ying Dan ingatannya juga dihapus Tang Xin yang mengetahui kebenaran itu seketika menjadi gila Karena bagaimanapun juga orang yang dibunuhnya tadi merupakan ibu kandungnya sendiri Hingnan pun berusaha menyelamatkannya dan akan membawanya pergi dari sana Namun Ren Ying dengan cepat menggunakan kekuatan es miliknya untuk mengurung mereka semua agar tewas terbunuh Kemudian Hingnan menggunakan pedang legenda untuk melawan Dan sontak Ren Ying sangatlah terkejut Karena ternyata pedang legenda yang sudah menghilang saat ini berada di tangan Hingnan Sehingga ia pun berencana merebut pedang tersebut Di tempat lain Hingki melihat burung api bertingkah tidak seperti biasanya Burung api itu menunjukkan kalau saat ini Hingnan bersama murid lainnya sedang diserang oleh Ren Ying Ia pun berencana ingin kembali menggunakan burung api agar bisa cepat sampai Ia bersama orang-orang klan api memberikan kekuatan mereka kepada burung tersebut agar bisa terbang tinggi Sementara saat ini Bai bersama Ling Yun telah kembali dan memberikan batu gemaka pada Master Chang Mei Namun sesaat mereka mendapatkan informasi kalau Sekte Suan telah diserang oleh Ren Ying Kemudian seluruh murid diutus untuk segera pergi membantu Namun Bai yang akan pergi ditahan oleh Master Zhiyun dan tidak diperbolehkan pergi meninggalkan perguruan saat ini Singkatnya Hingki pun berhasil tiba tepat waktu dan menghancurkan kekuatan es milik Ren Ying Setelah itu Hingnan pun bersama Yuan bertarung melawan Ren Ying Kemudian Hingnan pun berhasil menahan tubuh Ren Ying menggunakan senjata miliknya Ia pun meminta Hingnan untuk segera menusuk dirinya bersama dengan Ren Ying Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Hingnan Lalu Ren Ying pun berhasil melepaskan diri Dan sesaat Bai datang kesana untuk membantu mereka Namun hanya sesaat dan setelah itu Bai pun langsung menghilang Lalu tak lama kemudian datang anak panah yang entah dari mana asalnya Yang berhasil melukai Ren Ying Melihat anak panah tersebut ia pun teringat dengan seseorang yang selama ini ia cari Kemudian Ren Ying pun mencari orang tersebut Karena pemilik dari anak panah itu merupakan orang yang sangat dia cintai selama ini Ia pun terus berteriak agar orang itu pun keluar Yang ternyata Paman Xiaolanglah merupakan orang tersebut Ternyata peristiwa itu juga disaksikan langsung oleh Master Changmei beserta Master Huo Singkatnya pria tua kemarin malam pun datang kesana yang bernama Han Bing Yang ternyata ia merupakan adik seperguruan dari Master Zhao Ia sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau Master Zhao sudah tewas Kemudian Han Bing pun menemui Tang Xin Ia sangatlah bersedih melihat Tang Xin seperti orang gila Karena sejak dulu Tang Xin bersama dirinya sangatlah dekat Lalu setelah itu mereka melihat kondisi Yuan yang saat ini belum sadarkan diri Kemudian Han Bing mengecek kesehatannya dan menyadari penyebab Yuan belum sadarkan diri Karena ia masih terjebak di dalam mimpinya Kemudian Han Bing menggunakan dinding mimpi untuk melihat mimpi Yuan Yang ternyata saat ini Yuan merasa depresi karena kehilangan orang yang sangat ia cintai dibunuh oleh Ren Ying Dan Han Bing berkata apabila mereka tidak cepat membuatnya sadar maka Yuan akan benar-benar tewas Inginan lalu mengajukan dirinya untuk masuk ke dalam mimpi Yuan agar ia bisa menyadarkannya Kemudian Han Bing lalu membawanya masuk ke dalam mimpi tersebut dan berhasil bertemu dengan Yuan Dengan segala cara terlihat Inginan mencoba membuat Yuan menjadi sadar kembali Karena apabila mereka tidak keluar dari mimpi tersebut maka mereka akan benar-benar tewas Untung saja ia berhasil membujuknya dan mereka berdua pun bisa kembali sadar dari alam mimpi tersebut Di tempat lain terlihat Paman Xiaolang segera pulang ke rumah dan tubuhnya masih sakit akibat terkena serangan dari Ren Ying Ia pun mengemasi barang-barangnya dan segera membawa Xiaowai pergi dari rumah Yang pada awalnya Xiaowai menolak untuk pergi Namun siapa sangka Paman Xiaowai justru membakar rumah mereka agar Xiaowai mau mendengarkan perkataannya saat ini Di saat di tengah perjalanan terlihat Paman Xiaolang mulai merasa lemah karena luka tersebut Kemudian Nyonya Yun datang ke sana dengan menyuruh Xiaowai untuk membelikan makanan sekaligus obat di pasar Di sini Nyonya Yun mencoba menjaga Paman Xiaolang agar tidak pergi dari desa Karena keselamatan Xiaowai hal terpenting saat ini dan tempat yang paling aman adalah desa Perkuruan Xi Mendengar hal tersebut Paman Xiaolang seketika berubah pikiran dan segera menyeret anaknya untuk segera memadamkan api Namun sayang rumah mereka sudah dilahap api Yang pada akhirnya Nyonya Yun yang merasa kasihan memberikan mereka tempat tinggal untuk sementara waktu Singkatnya Ren Ying telah kembali dan memberikan batu spiritual Yang dimana barang itu sudah ia janjikan sebelumnya untuk diberikan kepada Tuan Zhang Di tempat lain terlihat ketiga master ini sedang mengobrol Di sana mereka merasa heran kenapa keberadaan para murid yang sedang berada di sekte Suan bisa diketahui oleh Ren Ying Ditambah lagi master Zhao saat ini sudah tewas terbunuh Di sini mereka pun mencurigai terdapat mata-mata di salah satu murid mereka Oleh karena itu master Zhuyun akan menyelidiki semuanya ini dan menangkap siapa mata-mata tersebut Di tempat lain Yingnan sedang pergi ke sebuah goa Tempat bayi sedang dikurung oleh master Zhuyun Ia disana memberikan makanan untuknya Sambil mengatakan kenapa bayi dikurung di dalam goa tersebut Bayi pun menjawab alasan ia dikurung Dikarenakan ia sudah dianggap penerus perguruan Chang Su dan tidak boleh memiliki perasaan wanita manapun Mendengar hal itu Yingnan seketika menjadi bersedih Yang pada akhirnya bayi berkata jujur kalau yang menolongnya kemarin Di saat Yingnan sedang bertarung melawan Ren Ying adalah dirinya Kemudian ia pun menunjukkan kalau ia memiliki kemampuan untuk menggandakan tubuhnya dalam waktu yang singkat Ia melakukan hal tersebut secara diam-diam tanpa master Zhuyun mengatahuinya Di lain tempat paman Xiaolang yang sedang mabuk merasa terkejut Karena desa saat ini tiba-tiba sepi tidak ada orang Setelah ia pergi mengecek ternyata warga desa telah tewas terbunuh Tak lama kemudian ia pun melihat Ren Ying membawa kabur Xiaowei Hal itu seketika membuatnya langsung berubah ke dalam jubah tempurnya Namun sesaat ia menyadari kalau Xiaowei disana bukanlah anaknya Dan ternyata semuanya itu hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh master Hua yang menyamar menjadi Ren Ying Disini master Hua memintanya untuk kembali ke sekte Suan Karena saat ini master Xiao sudah tewas terbunuh Dan paman Xiaolang satu-satunya penerus sekte Suan Namun disini paman Xiaolang tidak ingin kembali seperti dirinya di saat dulu Dan ia hanya ingin menjadi orang biasa saja yang hidup damai bersama Xiaowei Akan tetapi master Hua berkata babila ia tidak kembali ke sekte Suan Maka Ren Ying akan melakukan kejahatan lagi Dan selama mereka tidak mengalahkan Ren Ying Maka paman Xiaolang tidak akan pernah merasakan hidup damai Maka dari itu master Hua memintanya untuk satu kali lagi Menggunakan bela dirinya itu untuk membantu melawan Ren Ying saat ini Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang dari ini ngali film Xiaotong undur diri dan salam Sundaners Sampai jumpa di video selanjutnya